Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6 Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Uwamen, Arya Sinulinga Beserta seluruh jajaran BUMN Pertama-tama saya memberikan apresiasi tentunya atas kinerja BUMN Yang selama ini dibawa pimpinan Pak Erick Tohir Semoga Pak Erick Tohir makin sukses ke depannya Kemudian seperti yang tadi dikatakan juga oleh rekan saya Tentang rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggara 5 Yang membawa Yang tentunya untuk penugasan pemerintah Sebesar 69 persen atau 30,4 triliun Dan untuk pengeluaran usaha 27 persen atau 11,8 triliun Dan resursisasi 4 persen atau 2 triliun Tentunya kita mengharapkan BUMN-BUMN ini bisa menambah setoran dividen Tidak hanya dari BUMN yang itu-itu saja dan semoga BUMN-BUMN yang lain juga bisa didorong untuk memberikan dividen atau konserbasi untuk menyetorkan dividen kepada negara Itu harapan kami Dan juga Saya juga ingin mengetahui juga karena banyak yang menanyakan BUMN itu sebenarnya sekarang ada berapa dan berapa yang mempunyai keuntungan dan berapa yang rugi Karena mereka pada tahu bahwa banyak BUMN yang sekarang sudah ada penggabungan-penggabungan Jadi BUMN mana yang tidak ada lagi karena sudah ada penggabungan Kemudian saya juga menanyakan dengan kaitannya transformasi digital yang saya ketahui bulan Mei 2024 yang lalu telah diluncurkan Government Technology GovTech Inadigital Di mana GovTech bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi Sejak diluncurkan pada Mei 2024 yang lalu Sejauh mana progres konsolidasi yang telah dilakukan Dan bagaimana juga kementerian BUMN mencinerjikan langkah ini dengan kementerian lembaga lainnya Sebab aspek keterpaduan layanan digital tentunya melibatkan banyak kementerian atau lembaga sehingga diperlukan kolaborasi yang efektif Juga mengingat terjadinya banyak peretasan di dunia cyber yang berdampak langsung pada terganggunya layanan publik di berupa waktu belakangan ini Bagaimana pula kementerian BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola untuk dapat mengemitigasi risiko terjadinya peretasan di masa mendatang Dan bagaimana juga penguatan strategi transformasi digital adanya Inadigital atau GovTech yang dapat terlihat pada rencana kerja Anggaran pada tahun 2025 yang mendatang Yang akan nantunya diisi oleh pemerintahan yang baru Bagaimana mempersiapkan strategi tersebut untuk dipergunakan pada penutupnya pemerintahan yang berikutnya Dan kalau tidak salah yang ditunjuk itu adalah peruri ya Kenapa ditunjuk peruri mungkin ada bahan pertingan-bahan pertingan yang lain Kemudian saya juga ingin menyeroti berkaitan dengan target dari prioritas dari kementerian BUMN Untuk terus meningkatkan peran perempuan di kalangan BUMN Tapi porsi perempuan dalam kementerian BUMN ini terus meningkat Terima kasih Pak Menteri Yang ingin ditargetkan di periode 2019-2024 bagaimana Pak Menteri Untuk terus meningkatkan porsi perempuan dalam meningkatkan Dalam ditingkatkan direksi BUMN Sekarang ini peran perempuan yang diberikan oleh Pak Menteri Untuk supaya peran perempuan menjadi lebih banyak lagi yang mengisi direksi-direksi BUMN Terima kasih pimpinan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh